Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cross Culture Designing Class, sesi ketiga. Now I'd like to continue to the next one. Oh ya, ini I'm going to share the link to the attendance list. Silahkan diisi. Absensi meeting kelima ya. Di kolom chat. All right, so we continue our description, our discussion. It's about body language. This one, Laura Davis in Mulyana. According to Albert Murabian, a psikolog. Ternyata ilmu psikologi juga ada kaitan dengan ilmu bahasa. Especially if you are going to be an English teacher. 7% verbal, 38% vokal, dan 55% wajah. Lagi nih perempuan ini. Kalau perempuan lebih melihat cara seseorang itu berbicara ketimbang apa yang dia sampaikan ya. Ini menurut teori. According to the theories, it's like that. Bunga itu sebenarnya nggak penting. Ini ada yang bilang, ini perempuan yang bilang saya. Bunga itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu adalah cara dia memberikan bunga ke saya. Wow, it's very interesting. Terus saya tanya, kalau bunganya bunga yang mahal atau bunga yang murah yang mana? Ini nggak masalah, nggak ngaruh. Karena nggak karenanya. Karena bunga itu nanti bisa layu, kan? Nah, itu contohnya. The next one, ini ada gambar mata. Masih menurut Flora Davis, she said, satu dari unsur-unsur terpenting dalam bahasa tubuh adalah berlaku mata. Mata dapat ditafsirkan oleh orang lain. Jadi mata, eye contact. Kalau misalnya kalian mau komunikasi dengan seseorang, ke mall, ke pasar misalnya, atau dengan sahabat terdekat, untuk mengetahui dia memang benar-benar ada di sana, look at their eyes. Apakah matanya keluyuran nggak? Kanan-kiri ngeliat orang lihat. That's very interesting to pay attention to. Jadi dari kan ini, dari mata turun ke. It was very interesting about that. And the next one, we have this. Ini gambar, sengaja saya ambil gambar komik, anime. Ada perempuan dan ada laki-laki. It's almost the same. Cuman beda garis, garis wajah. Ada yang keras, ada yang lunak. Jadi ini dinamakan dengan mikroekspresi. Coba itu, Mofi Datul. Coba dibaca ini. Apa itu mikroekspresi? Mikroekspresi adalah ekspresi atau fragment-fragment yang melintasi wajah begitu cepat, sehingga ekspresi-ekspresi tersebut hilang, tersembunyi ataupun tersamar, sebelum diperhatikan oleh orang lain. Ini dinamakan dengan mikroekspresi. Jadi ketika seseorang diinterview misalnya, bahasa tubuhnya itu menunjukkan dia siap kerja atau tidak. Dia butuh kerja atau main-main. You can see. Apalagi perempuan, kalau misalnya nanti you want to get married, you harus perhatikan bukan apa yang dia bilang. Karena bahasa bisa kita manipulasi. Tapi kalau bahasa tubuh itu as the way it is. Dia nggak bisa dimanipulasi. Cara duduk, cara... Kalau pakaian bisa diganti. Pakaian is easy, itu casing. Cuma cara duduk, cara berbahasa, cara mata melihat. Terlalu sering melihat kepada you, misalnya dengan tatapan yang nggak menyenangkan juga, itu juga nggak bagus. Lari-lari matanya juga nggak bagus. Jadi you have to see mikro ekspresi. Jadi begitu cepat katanya. Jadi contoh begini, matanya rolling seperti kayu berkata, ekspresinya begini. Tapi pas kita lihat ke dia, oh wow, it's good. Wow, nice. Nanti ketika kita melengah, dia... Oh, yeah, that's fine. Nah, itu mikro ekspresi ya. Jadi you have to get, you should be able to get that kind of ekspresi. Itu juga body language. Makanya ada orang yang tangannya begini, ada yang cuma dia. It's very different. One another. Masih body language. Oh, ini ada ayam. Ini I found it on internet. So it's a... Ada extrovert, ada introvert. Jadi ada orang yang extrovert dan introvert. What does it mean? According to Flora Davis, Orang-orang introvert lebih membutuhkan ruang daripada yang extrovert. Kalau orang extrovert, dia... Orang masuk ke kamarnya, fine. Gak apa-apa. Kalau kamar mandi mungkin gak ya. Tapi kalau orang introvert, dia butuh ruangan yang lebih besar. Bukan ruangan fisik maksud saya. Space buat dia, buat dirinya. Dia nyaman kalau dia sendiri. Itu introvert. That's a different thing. And you see the picture introvert. Makanya kalau anak-anak yang paling suka ke computer, teknologi IT, CV, seperti itu, kebanyakan mereka introvert. Tapi kalau yang suka ketemu teman-teman, orang lain, menjadi BAM, misalnya public figure, or working sebagai ustad atau ustazah, kebanyakan harus yang extrovert. Tapi introvert juga bisa. You could be a good teacher although you are introvert. Dengan cara pada saat menjadi introvert, belajar, tapi juga amat lingkungan sekitar. You pay attention to what happened to people around you. So you can link what you read to what you see. And then this is what I found. And then you share it to your students. So to the world. Menjadi orang extrovert juga gak terlalu bagus kalau gak tahu situasi. Menjadi introvert juga tidak terlalu baik kalau tidak melihat situasi. So you should be flexible in a sense about this one. Tapi harus kehilangan jati diri yang mana yang kalian punya. And then we have from Alan and Barbara Peace. Ini di luar bukunya The Definitive Book of Body Language, How to Read Other's Thoughts by Their Gestures. It's very interesting. Bagaimana cara membaca pikiran, pikiran orang lain dari bahasa tubuhnya, gestures-nya. Diterbitkan di Buderim oleh Peace International tahun 2004. Ini salah satu, ini jempol. Ternyata jempol ini tidak berlaku universal. Di budaya lainnya, jempol ini memiliki makna yang berbeda. Coba kita lihat di sini. The cultural meaning of thumb, ini thumb, jempol, artinya good to Westerners. Good to Westerners. Bagus. Jadi kita orang Indonesia begini, good. Berarti kita meniru orang barat Westerners. Tapi bagi orang Italia, ini satu. One, two, three, four, five. One. Kalau kita one-nya apa? One. Satu. Kan makanya Allah yang satu. Kenapa kita tidak bilang ini anak-anak kalau di TK, Allah yang satu. Tidak pernah saya lihat. Jadi Allah yang satu. Jadi peace. Dua. Ternyata bagi orang Jepang, five artinya ini. Five. Five ini. Wow. Nanti kalau ditanya ke orang Jepang, how many do you like? Jangan pikirkan ini bagus, artinya ini lima. Berarti mereka mulai dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. dan bagi orang Greek, Greek ini maksudnya orang Yunani, Greek artinya up yours. Terserah Anda. Terserah Anda. Nah, kalau bagi orang Jawa ini artinya apa? Kita naik gini ya, gaya selengan. Bro, mau kemana bro? Mau ke sana? Keluar mana? Tuh, situ. Belakang. Kanan. Kemudian kalau naik mobil, gini. Ada juga kayak gini. Punten, misalnya. Punten, itu kan budaya kultural ya. It's very interesting. Itu contohnya. And then, it says, body language and outward reflection of a person's emotional condition. Each gesture of movement can be a valuable key to an emotion a person may be feeling at the time. Nah, kalau kalian nanti, menjadi guru di depan kelas, jangan hanya menyampaikan materi. Kalau di sini, saya zoom kan, nggak bisa ngeliat kalian ini. Jadi, jangan hanya bisa-bisa lihat itu wajah. Misalnya, si Al-Fikri, Israfasa, misalnya. Kalau sekarang, saya lihat, oh, ini si Al-Fikri, misalnya. Kemudian, Anissa Mawadah, ada Mufidatul, misalnya. Jadi, body language is very important. Kalau, tanpa body language, the meaning is not going to be active. tidak akan ada makna. Makanya, kalau orang misalnya lagi dua-duaan, kalau film sinetron kan gitu, dua-duaan, punggung-punggungan, diem-dieman, terus tiba-tiba tangannya pegang-pegangan. Bagi saya, itu film itu nggak menarik. It's not interesting. Yang menarik itu ada dinamika. Ada kehidupan. Ada bahasa, ada tubuhnya, ada wajahnya, face, ekspresi, seperti itu. That's emotional condition gesture. Kalau kalian jadi guru nanti, misalnya di kelas, di depan kelas, harus bisa membaca situasi pikiran peserta didik. Ini lagi stres, lagi galau, atau lagi ada pacarnya di kelas, misalnya. Atau lagi dia, lagi dapet, misalnya. Atau lagi pengen ditraktir, ternyata dia ulang tahun. Atau dia menyembunyikan HP, di dekat pinggangnya, di rohnya, misalnya. So, you can see that. Atau misalnya dia melihat ke kita, belajar, tapi pikirannya kemana, begitu. Ada. Kalau di depan, di kelas biasa, depan kelas. Kalau di zoom, I don't know, itu sulit dideteksi. Karena sifatnya, ada yang menutupi. Ini contoh jempol. Jadi, nggak semuanya tinggal bagus. Bagi orang Jepang, ini lima. Bagi orang Italia, ini artinya satu. Bagi orang Yunani, ini artinya terseranda. Up yours. Kita lanjutkan. Jangan lupa nanti pertanyaan ini, silakan. I accept three questions. Tiga pertanyaan. It's very interesting. Nanti kita masuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Secara gender. Kita baca dulu yang warna biru ini. Silakan, Anissa Mawadah, silakan dibaca. being perceptive means being able to spot the contradictions between someone's words and their body language. Okay. This is the key. Apalagi ketika nanti kalian menjadi pemimpin rapat. Pemimpin rapat atau menjadi seorang ustazah misalnya di antara sesama perempuan atau pemimpin organisasi misalnya. Jadi being perceptive ini maksudnya kita berinteraksi dengan orang lain harus bisa mengenali kontradiksi atau perbedaan antara yang dibilang seseorang dengan bahasa tubuhnya. Jadi you need to really look at that. Ada yang wow, dia memuji-muji tapi bahasa tubuhnya ternyata enggak bermaksud seperti itu. Itu nanti sesuai dengan jam terbang you will understand with meaning of being perceptive. Tanpa kita harus melakukan judgment. The next one, silakan ini Al-Fikri. Silakan baca ini. The body language being perceptive means being able to spot the contraction ini sudah, ini sudah. Ini sudah, yang ini. Oh, yang ini. Oh. Oke, Pak. Oke. Overall, women are far more perceptive than men and his has given rise to what is commonly referred to as women institution. Women have an innate ability to pick up and decide her non-verbal signal as well as having an accurate aim for smile detail. Oke, thank you Al-Fikri. Ini penting ya, ini menurut Alan and Barbara Keese, mereka pasang ilmuwan suami istri membahas tentang body language. Jadi menurut mereka begini, overall, overall ini maksudnya secara keseluruhan ya, overall, women are far more, far more itu jauh lebih perceptive dibandingkan laki-laki. I agree, saya setuju. Kalau laki-laki biasanya tidak terlalu pusing amat dengan cara seseorang menyampaikan yang penting apa yang disampaikan. Tapi ternyata wanita memiliki woman's intuition, punya intuisi wanita. Jadi menurut apa maksudnya? women have an innate ability, ini maksudnya wanita itu terlahir dengan kemampuan untuk memilih pick up and decipher non-verbal signals. Bagi wanita itu penting bahasa tubuh non-verbal. Bahasa tubuh misalnya dia bilang kamu cantik, kamu baik, kamu nyenengin deh, tapi matanya ke yang lain. For women ini penting. And then as well as having accurate eye for small details. Nah ini pelajaran juga buat Fikri ini. Women itu menyukai hal-hal detail, hal-hal kecil. Kalau yang hal-hal besar mungkin oke udah jelas. Nah hal-hal detail misalnya kita tahu warna kesukaan dia misalnya, kemudian makan favoritnya, hal-hal simple, detail. Makanya kalau ibu ibu itu kalau misalnya mama di rumah piring misalnya, ini kurang, ini apa. It's very detail. I don't know apakah benar atau tidak hal seperti ini, so it goes back to each one of us. Apalagi yang mahasiswi paling tahu ini, women's intuition. Makanya kalau perempuan kalau sudah apa, tersentuh hatinya, biasanya sudah nggak jalan lagi ini logikanya. Makanya itu cinta buta. That's what the theory says. Beda dengan pria. Pria lebih percaya apa yang dia lihat. Kalau perempuan lebih percaya apa yang dia rasakan. I don't know. It's the theory that's what it says. Kemudian berikutnya kita lihat ini. Silakan ini dibaca si apa lagi? Zikrah. Silakan Zikrah. 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 Zikrah, nggak kelihatan semuanya. Ini Zikrah tulisannya. Begitu. Yang ini ya. Cultural differences ini ya. Oke. Iya, Zikrah. Oke, Zikrah. Saya coba baca aja. Cultural differences are many, but the basic body language signals are the same everywhere. Jadi di sini perbedaan-perbedaan budaya banyak ternyata, tapi bahasa tubuh yang basic, sinyal bahasa tubuh yang basic itu sama di mana-mana. Contoh misalnya kalau saya tersenyum, saya smile, nah masih yang lain berpikir oh misalnya lagi happy. Atau ada seorang matanya melotot, misalnya kan melotot seperti itu, terus kosa kata yang digunakan kasar, berarti dia sedang marah. It's a very cultural, it's a very basic body language. Bahasa paling mendasar seperti itu. ini menurut Alan Mbapp That's the point. Nah, berikutnya, apa maksudnya di sini? We can see that reading the body language, bagaimana membaca bahasa tubuh pertama, read gestures for accurate reading. Baca, perhatikan gestures, bahasa tubuhnya untuk pembacaan secara akurat. Misalnya, kalau seseorang sedang duduk, kakinya goyang-goyang, angkat-angkat, kiri kanan, pernah lihat enggak? misalnya kakinya itu digoyang-goyangkannya itu digetarkannya gitu. Sering kali, sering ya. Perhatikan kakinya misalnya, atau tangannya misalnya, apakah tangannya seperti ini, atau tangannya begini, atau misalnya, nah, begitu ya. So, kita lihat misalnya scratching. Scratching the head it means that kita menggaru-garu kepala. Apakah itu bisa jadi artinya ketidakpastian, tapi juga artinya ketombe. Jadi, kita harus akurat membacanya, jangan kita berasumsi terlebih dahulu. And then, the next one, kita punya look for congruence. Congruence ini maksudnya kesesuaian. Antara yang bahasa tubuh dengan maknanya. Contoh gini, ini menurut si Alan and Barbara Peace. Jika seorang wanita berbicara dengan seseorang yang posa kata dengan bahasa tubuhnya tidak sesuai, wanita akan cenderung tidak percaya apa yang dibilang. Nah, ini menurutnya. It's very interesting for me. Ternyata wanita itu percaya apa yang dia lihat dari bahasa tubuh seseorang, body language. dan itu very emotional ketimbang kosa katanya. It's very, very, very nice. Kemudian, with gestures in context. Lihat gesture-nya di context-nya seperti apa. So, kita jangan buru-buru menjudge seseorang buasa tubuhnya tanpa harus memahami context. You need to understand the context first. Ini, all gestures should be considered in the context in which they occur. Oke, misalnya konteksnya begini. Mufida misalnya jalan di kampus, di koridor, depan jurusan misalnya. Dengan wajah yang agak serius. Tegang. Nah, kalau orang yang melihat jangan buru-buru menjudge. Dia lagi ada masalah. Bukan. Jadi, tanya dulu. Kenapa? Ada apa? Oh, saya lagi nunggu dosen mentah tanda tangan misalnya. Sudah lama. Oh, mungkin dia lagi. berarti Mufida lah udah capek, udah mau pulang, tapi dosennya belum ketemu juga. Mungkin seperti itu. Jadi, kita harus membaca gestures in context situasinya. This body language. Kalau kalian nanti ke Arab, pakai perempuan pakai burqo, misalnya pakai nikap seperti itu, apakah kita bisa buru-buru menjudge dia tertawa, senyum, could be lihat konteks situasinya. Kalau orang tertawa, pasti bunyi hahaha. Atau dia tersenyum, sorot matanya itu kita tahu dia tersenyum atau enggak. We know it. Kita sebagai manusia punya instinct, intuition. Oke. Now, this is very interesting. We go on. Masih banyak ini yang konsep-konsepnya. Ini body language is easier to fake with men than with women because overall men are not good readers of body language. Ini body language ini jadi kalau perempuan itu lebih lebih gampang dia memasukkan apa perempuan sorry, laki-laki itu paling gampang ditipu bahasa tubuhnya ketimbang perempuan. Laki-laki tidak terlalu pandai membaca bahasa tubuh wanita. Sementara kalau wanita paling pandai membaca tubuh laki-laki. It's very interesting. Karena sebabnya wanita itu cukup sensitif. And then fake girls can only pretend for a short period of time. Sekalipun mungkin wanita pandai memasukkan bahasa tubuh tapi hanya berlaku pada waktu itu saja. Enggak selamanya. So, be honest. If you like someone, show it. If you dislike someone, ignore it. Kalau suka dengan seseorang, tunjukkan. Kalau benci dengan seseorang misalnya, acuhkan saja. Sibuk. Proporan sibuk. Modern humans are worse at reading body signals than their ancestors because we are now distracted by words. Dulunya di zaman prasejarah manusia sebelum mengenal tulisan, katanya manusia itu lebih cenderung kepada body language. Misalnya kalau marah, lihat gambar lukisannya kan ada seperti marah itu. Misalnya kalau mau makan, begitu, makan. Kalau misalnya kalau pusing, it can be just like that. The next one still, when men lie, nah ini menarik nih bagi perempuan untuk tahu nih, mas isteri. When men lie, their body language can be obvious. Women prefer to look busy as they lie. Ketika pria berbohong, bahasa tubuhnya bisa sangat nampak dia gelisah, kemudian matanya lari kemana-mana mencari alasan, itu dia berbohong. Kemudian, kamu ngambil gitu ya? Oh enggak, saya enggak, bisa matanya lari-lari. Itu kalau laki-laki. Atau tangannya masuk taku, atau tangannya ke belakang, atau kakinya ditarik ke dalam. Itu laki-laki. Tapi perempuan, woman, dia kan berpura-pura sibuk pada saat dia cari alasan. Eh, apa ya? dia pegang ini, oh no, begitu, seperti itu. Jadi, itu sangat menarik. Itu bahasa tubuh. Tidak bisa dipasukan. Jadi, kita datang ke pertanyaan-pertanyaan. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu, sekitar 20 menit. Meeting ke-6, kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaan budaya yang ada di beberapa negara Asia, Eropa, atau Amerika. It's a just to get that understanding untuk dapat pemahaman itu. Oke, silakan saya terima pertanyaannya tiga tiga buah pertanyaan. Silakan. Oke, silakan. if you have question. Ini saya stop share PowerPointnya. Oke, I'll take notes. Kan saya catat. Mana penasih itu? Ya, silakan. Alwi mau bertanya. Alwi, saya jikra. sang body language. Sir, mau nanya, Sir. Ya, move, tidak tahu. Sir, gimana orang yang bipolar itu, kita meng, ada nggak sih pengaruh orang yang mempunyai bipolar itu kepada body language? Body language-nya, Sir. Oke, alright. Bipolar dengan body language ya? Oke. Iya, Sir. Oke, saya catat dulu. Silakan, yang kedua. Oke. Mufidato sudah saya catat. It's very interesting. Ayo, yang kedua. Yang tau juga sih. Ya, silakan. Dari Vigo. Vigo mau aja ya? Oke, boleh silakan. Jadi kan, tadi ada perbedaan antara orang yang introvert dan juga extrovert. Oke, oke. salah satunya adalah perihal kamar. Oke. Nah, apakah yang orang yang membiarkan lebih terbuka tentang kamarnya itu bisa dibilang extrovert sedangkan apa ya, atau dia itu lebih ke ini, kayak privacy. Oke. Private house. Oke. Apakah kita bisa ngejudge di instrovert atau gimana? Oke, alright. It's interesting. Good. Tanyaan bagus ini. Vigo Elbarga. Thank you. Saya catat dulu. Tanyaan terakhir, silakan. Yang ketiga. Absensinya jangan lupa diisi ya. Di link ini. Oke, silakan. ada Indah, ada Zikra, ada Yuni, ada Ferdi-Ferdiansyah. Oh, tadi nggak jadi Ferdi. Silakan. Yang mau bertanya. Syarifat Zulwis. Oke. Masih loading, udah 2 menit berjalan. Sekarang saya jawab langsung pertanyaannya. ini cerita dari movie Datu disebabkan bipolar. Bipolar ini kalau yang setau pemahaman saya, ini orang yang punya ini ya, apa namanya, kondisi mental psikologis yang mengarah ke moody, tapi dia tidak bisa mengontrol kondisi psikisnya, cenderung diikutinya yang bipolar tersebut. jadi kadang-kadang tanpa sebab ngambek, marah, memang ada pemicu yang traumatis yang zaman waktu dia kecil misalnya, pada waktu dia remaja, dipuli, terlalu terinternalisasi, sehingga terjadi kepribadian berikutnya mengarah ke bipolar. Karena itu kondisi mental yang tidak bagus, tidak stabil, dan ke sini juga cara dia berpikir. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan bahasa tubuh dia, apakah ternyata dia berpengaruh, jawabannya ada pengaruhnya. Karena tadi konsep dari body language berkaitan dengan emosional, tentu akan sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang bipolar. Salah satunya saja begini, seseorang yang tiba-tiba saja diam, tanpa respon, dari awalnya dia, hi, how are you, fine, hi my friend, tiba-tiba di hari-hari tertentu dia diam saja. Tidak menunjukkan apa, tidak menunjukkan happy, senang, seperti itu. Memang ada kaitannya dengan bipolar, dengan body language. Tapi yang pastinya itu case by case, kasus per kasus. Itu muhfidato. I hope my answer can help you out with that. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan Kigo, Muhajir Al-Barko, introvert dan extrovert tentang kamar. Pada dasarnya, kamar yang saya masukkan di sini adalah konteksnya ke anak-anak kos. Kalau kadang begini, ada yang apa ya, bagi yang mengutamakan privacy, boleh jadi dia punya teman yang banyak, easy going, tapi dia tidak mau kamarnya dimasuki oleh teman seenaknya. Memang betul, itu termasuk ke dalam konsep dari privacy. Namun, kamar yang saya masukkan di sini adalah space yang hanya kalian yang tahu secara pribadi yang orang lain tidak boleh tahu. Semacam kamar mandi. Jadi, dalam kehidupan kita itu ada kamar umum, ada kamar sharing berbagi, ada kamar pribadi, kamar mandi itu kamar pribadi yang benar-benar diri kita yang tahu. Nah, kalau yang anak orang-orang yang extrovert, mungkin dia bisa berbagi ke kamar, tapi bukan kamar mandi. Se-extrovertnya seseorang, dia tidak mau terlalu terbuka dengan hal-hal yang seperti itu. Sementara kalau introvert, dia cenderung tidak merasa, dia merasa nyaman ketika sendiri. Ketika ramai, ada juga yang merasa aman, fine. Tapi orang extrovert merasa tidak nyaman kalau dia lagi sendiri. Makanya diajak orang masuk ke kamarnya. Itu masuk konteksnya. Kalau berkaitan dengan privacy, yes, semua orang saya rasa memang menyukai privacy. It's a very private secara fisik maupun secara emotional yang siapannya private. it's yeah, it depends on that situation. Kamar di situ bukan kamar secara fisik, kamar yang secara pemikiran dan secara behave. saya akan menutup kelas kita. Thank you for your coming. I'll see you again next week. Terima kasih pertanyaannya. Ini akan saya upload YouTube. Silakan dilihat lagi jika ada pertanyaan. Thank you for listening to my explanation. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, good luck. Selamat melaksanakan sholat asar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.